Kita mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, seperti yang saya korwat lewat tua kelas, bahwa setelah kita adakan remedial, masih ada beberapa orang yang nilainya belum memuaskan. Artinya, kalau belum memuaskan itu, kan nilai itu ada tiga komponen untuk nilai akhir nanti, yaitu nilai tugas rutin, nilai UTS 35%, dan nilai UAS 40%. Seandainya UASnya standar saja. Ya, standar. Atau katakanlah hanya cukup untuk nilai UAS itu sendiri, maka yang nilai UTS-nya jatuh secara rata-rata nanti nilai akhir itu pasti di bawah B. D, ketentuan A itu 86 ke atas, B itu antara 70 sampai 85. Kurang dari 70, pasti sudah E ke bawah. D, D, Akan E tidak dulu. Jadi, seandainya nilai UTS itu katakanlah 80 misalnya, itu kan baru cukup untuk UTS-nya saja, belum bisa jadi tabungan untuk dirata-ratakan dengan UAS. Kalau UTS itu sekarang ini misalnya dapat nilai 95, bahkan dapat 100 misalnya, jadi kalau nanti UAS itu seandainya agak jatuh, ya terbantukan oleh rata-rata yang oleh kelebihan dari nilai UTS. Jadi, saya berpikir tadinya UTS itu sesuatu yang akan membantu nilai akhir. Kalau nilai UTS-nya saja tidak cukup, bagaimana dia akan membantu nilai akhir? Saya tidak ingin ada mahasiswa mengulang hanya gara-gara mata kuliah yang barangkali tidak terlalu penting. Hanya satu SKS. Tapi kalau sampai mengulang yang seperti ini, mengganggu. di tempat kami pun, di Fasilkom juga ada mata-mata kuliah yang sifatnya tambahan, yang sifatnya pengayaan. Yang satu SKS apa dua SKS. Kalau di kami kan tidak melulu, semuanya belajar ilmu komputer murni. Ada juga mata kuliah seperti kewirausahaan. Ada mata kuliah seperti hubungan antar personal. Mata kuliah yang sifatnya lebih dekat ilmu sosial, pembangun ilmu komputer. Di satu sisi, dia punya tugas untuk membelikan pengayaan kepada mahasiswa di program studi ilmu komputer untuk ilmu-ilmu non-eksakta, ilmu sosial. Satu sisi dia sebagai pengayaan. Di sisi lain itu, biasanya untuk membantu IPK mahasiswa karena rata-rata mata kuliah yang sifatnya seperti itu, yang umumnya mahasiswa itu dapat A. Parah-parahnya B. Mungkin demikian juga berlaku di kalian. Mungkin di kalian ilmu-ilmu medis, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu kimia, barangkali sesuatu yang mata kuliah angker. Kalau di kami, mungkin seperti pemrograman. Itu yang semua mahasiswa fasilkom ngeri ngeliatnya. Pertama, mata kuliah pengembangan perangkat lunak, coding, segala macam. Jadi begitu ketemu mata kuliah yang tadi saya katakan, seperti kewirausahaan, hubungan antroponal. Enjoy mestinya belajarnya itu, sambil ketawa-ketawa, untuk nilainya A semua. Itu membantu nilai PK biasanya. jadi istilahnya itu oke, gak apa-apa, dapat B atau dapat C di pemrograman. Memang susah belajar pemrograman itu. Di pelajaran pengembangan perangkat lunak, susah, oke lah. Memangkan pelajaran inti itu. Tapi yang mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya tadi pengayaan atau tambahan tadi, itu yang membantu menaikkan IPK biasanya. di kalian pun harusnya demikian. Yang mata kuliah seperti ini. Ini mata kuliah yang sifatnya bukan mata kuliah pokok kalian, tapi dapat membantu nilai akhir kalian. Nilai IPK. Kamu akan menjadi beban. Makanya saya ketika UTS pertama, saya pikir, wah ini kayaknya harus ada remedial. Dan saya gak ganti soalnya. Remedialnya itu juga soalnya. Tapi ternyata masih ada beberapa orang yang, saya gak kebayang nanti cara ngebantunya gimana. Nilai akhirnya. Kalau nanti uas polanya seperti itu juga. Untuk diketahui, saya ini bidang ilmu saya, saya banyak mendalami ilmu data mining. Pengenalan pola data. Saya juga kuat di statistik. Jadi saya itu sudah terbiasa. Permainan angka-angka. Permainan prediksi angka. Biasanya prediksi saya gak jauh meleset. Tingkat errornya kecil banget. Ditambah dengan pengalaman saya sebagai dosen sudah sekian tahun, saya bisa memprediksi. Kalau misalnya, kayak UTS dengan pola soal yang saya buat sedemikian rupa, tingkat kesulitannya demikian saya buat, anak ini dapat nilai katakanlah 60. Itu pada akhirnya sulit untuk dapat A itu. Kalau UTS 60 itu. Tapi kalau mungkin ketika UTS 95, kemudian pas uas agak kurang sehat misalnya, agak batuk pila, kena demam, sehingga gak sempat belajar, jika menyulang uas misalnya, mungkin agak drop ketika uas misalnya. Jadilah nilainya cuma 70 misalnya ketika uas. Itu dirata-rakan dengan UTS yang tinggi, cukup membantu. Tapi kalau UTS sudah 40, saya gak bisa ngebayangin itu anak mau belajar kayak apa lagi, apakah bisa berubah hanya dalam setiap minggu, pola belajarnya, pemahamannya, yang tadi UTS nilai 40, nanti uas 100. Coba hitung. Kalau UTS dapat 40, kuas 100, katakanlah tugas lengkap, tugas kita seratuskan saja. Hitung coba. 25% x 100 untuk nilai tugas. 40 x 35% untuk UTS. Kuas 100 lagi. Berapa nilai akhirnya? Pertanyaannya bisa gak? Kira-kira kalau orang polanya UTS dapat 40, kuas nanti 100. Bukan berarti menyepelekan ya, tapi dengan pola perilaku mahasiswa zaman sekarang, patut diduga. Patut diduga. Kalau tadi UTS yang 40, tiba-tiba uasnya 100. Itu patut diduga. ada yang tidak jujur di sana. Kok bisa 100? Bukan berarti menampik kemungkinan bahwa anak itu memang bajet. Karena orang itu berubah, jarang berubah sampai dua kali lipat. Jadi kalau pemahaman sekarang, ya kata nilai itu mencerminkan pemahaman. Nilai itu mencerminkan pemahaman. Jadi kalau dapat nilai 40, katakanlah. Berarti bahan kuliah yang dipahami hanya 40%. Nanti UTS, kira-kira mampu gak? Untuk jadi 100%. Saya pikir naik jadi 60 atau 70 saja, sudah syukur Alhamdulillah. Kecuali itu tadi. Menimbulkan kecurigaan bahwa ada ketidakjujuran ketika ujian ulasnya sampai jadi 100. apalagi bahwa online misalnya. Kalau benar-benar yang normal rasanya gak mungkin. kecuali memang ada sesuatu yang sifatnya apa namanya? Sesuatu yang yang mungkin itu seperti orang dapat hidayah. tiba-tiba tersadarkan langsung berubah 180 derajat. Semoga sih ada yang demikian. Tapi berat. Tidak semua orang mampu seperti itu untuk bank. Jadi, kalau saya tidak salah, masih ada sekitar 6 orang lagi setelah remedial kemarin. Masih ada sekitar 6 orang yang nilainya masih jauh dari harapan saya. Jadi, coba kira-kira pikirkan ada gak? Saya balikkan ke kalian ya. Kamu ada tawaran gak? gimana caranya untuk membantu yang nilainya masih belum optimal itu. Ada gak ide gimana yang bisa dilakukan. Tapi idenya harus ide yang adil. Adil dalam pengertian jangan jadi seolah-olah gampang-gampang aja yang tadi dapat nilai 40 tiba-tiba langsung bisa jadi 80. Gak begitu. Kian yang benar-benar belajar, yang benar-benar UTS dan remedial kemarin benar-benar belajar. Tolong didiskusikan di internal kalian. Saya minta saran. penasaran gak? Apa yang saya kira dapat dijadikan sebuah alternatif untuk perbaikan nilai? Yang jelas saya gak mau bikin ujian lagi. Sudah remedial, masa remedial lagi? Remedial itu kesempatan untuk perbaikan. Kita lanjutkan materi. Materi yang untuk minggu ini saya pikir gak terlalu banyak. Karena ini kita sifatnya hanya menerapkan apa yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah tahu ada beberapa aplikasi perangkat lunak yang digunakan di pelayanan kesehatan. baik di Puskesmas sebagai pas tingkat pertama maupun di rumah sakit sebagai pas keselanjutan. Kemarin masih ingat ada apa saja di Puskesmas untuk BPJS ada PICARE kemudian ada SINPS Sistem Informasi Puskesmas kemudian untuk kasus-kasus ada yang untuk monitoring dan pengawasan HIV ada yang untuk monitoring dan pengawasan TBC itu penyakit-penyakit khusus yang memang diperlukan sistem informasi tertentu itu Puskesmas dan di rumah sakit juga ada aplikasi yang digunakan untuk rumah sakit yang sifatnya sama yang satu untuk BPJS yang satu untuk informasi pelaporan termasuk ada yang pelaporan untuk internal rumah sakit ada yang pelaporan untuk kementerian itu sudah kita bahas di materi sebelumnya dan sekarang mungkin saya tidak banyak membahas tentang teori saya hanya reminding saja yang reminding itu untuk jadi pengantar kepada tugas jadi kita tahu bahwa baik di rumah sakit maupun di Puskesmas atau dimanapun yang sifatnya fasilitas pelayanan kesehatan akan selalu ada tempat penerimaan pasien selalu ada tempat penerimaan pasien ini merupakan berbang layanan pertama di Puskes pemudahan layanan ini akan mempengaruhi persepsi pasien terhadap layanan di tersebut barang tentu dimana-mana yang namanya pelayanan karena saya pernah jadi manajer marketing di telkom dimana empat temu pelanggan itu menjadi sesuatu yang krusial untuk bisnis yang berbasis pelayanan jadi jadi kalau untuk mendidik petugas pelayanan itu kalau di telkom itu sampai kepada adpam juga dididik kamu perhatikan ya di bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pelayanan tidak cuma telkom saja perbankan dulu satpam itu tugasnya hanya jaga keamanan sekarang satpam itu tugasnya apa salah satunya bukan hanya untuk jaga keamanan saja tapi termasuk memberikan sentuhan first touch kepada pelanggan ketika pelanggan buka pintu satpam akan nyambut apakah dengan cara membukakan pintu terus memberi salam selamat pagi pak selamat pagi ibu ada yang bisa kami bantu yang pertama kali nyambut satpam karena daripada satpamnya hanya berdiri kayak patung kan lebih baik dimanfaatkan demikian kecuali di perusahaan tersebut memang punya petugas khusus yang sekedar untuk menyapa jadi first touch impression itu istilahnya makanya enggak aneh kalau jatuh cinta itu pada pandangan pertama itu konsep dipakai dalam pelayanan the first sides the first five seconds lima detik pandangan pertama itu itu yang penting dalam pelayanan saya masih ingat dulu kalau saya ikut jadi trainer untuk petugas pelayanan telekom kalau kamu datang ke kantor telekom ada SR yang melayani kita kalau di bank biasanya teller atau apapun segala macam itu jadi tidak boleh sampai ada pelanggan sudah duduk di depan petugas dia masih sibuk ngurusin yang lain jadi ketika orang itu sudah berjalan menuju meja pelayanan pada jarak 10 meter si petugas sudah harus berdiri menatap calon pelanggannya tersenyum dan memberi salam kenapa karena itu tadi persepsi yang terbentuk pada lima detik pertama itu akan mempengaruhi saya tahu betul ilmu itu karena saya termasuk pernah jadi trainer walaupun hanya untuk telekom internal tapi saya setiap kali ke rumah sakit belum pernah ketemu yang seperti kadang-kadang sudah terduduk kita di depan konter petugasnya masih sibuk atau bahkan tidak ada petugasnya bahkan dia agak peduli dengan kehadiran kita dia masih sibuk masih sibuk jadi ketika dipanggil nomor urut pakai nomor urut yang sudah pakai layar pintung pelanggan nomor urut B17 datang ke konter 3 ketika itu disebutkan tugas itu sudah berdiri sambil tersenyum terus sudah tahu mana pelanggan yang berjalan menuju jadi kalau di pelayanan itu persepsi pelanggan sangat mempengaruhi di sini dikatakan pesan pertama yang diperima pasien di tempat penerimaan pasien sangat mempengaruhi apakah pasien akan bertunjung kembali ke fasilitas kelayanan atau tidak ini tidak hanya berlaku di puskesmas atau rumah sakit saya yakin nanti kalau kamu jadi dokter kamu jadi dokter Gigi pasti kamu akan praktek pribadi juga jangan sampai pasien kapok datang ke tempat kamu tidak mau lagi berobat itu sesuatu yang non-technical yang sifatnya adalah human perception yang dilayani dengan perilaku humanis dari tugas tapi tidak cukup itu saja tidak cukup dengan petugas yang tersenyum tidak cukup dengan petugas yang cantik atau ganteng yang senyumnya manis tidak cukup saya kalau datang ke bank itu kurang apa petugas bank itu cantik-cantik semua tapi begitu sudah kita bilang saya mau ini itu apalah mau buka rekening mau apa mau ganti ATM yang rusak atau apa mulai disaldorkan ke saya satu formulir yang sangat banyak isiannya hurufnya kecil-kecil pernah ngalamin seperti itu mau buka rekening wah formulir nya banyak sekali harus diisi dan mulai males dan mulai muncul rasa apa ya pokoknya intinya merasa begini lagi sampai saya pernah bilang loh mbak saya ini bukan baru jadi nasabah disini sederhana saja kartu ATM masa belaknya habis harus diganti kartunya baru tiba-tiba disuruh misi formulir yang isiannya nama nomor KTP tanggal lahir alamat nyebelin uang kita lah sudah pernah kok bukan nasabah baru kenapa harus diisi lagi jadi coba perhatikan di sarana kesehatan tempat pendaftaran pasien seperti apa jadi saya pikir kita perlu mengevaluasi namanya standar prosedur operasional atau bahasa inggrisnya SP kalau bahasa indonesia jadi SP jadi ada beberapa prosedur prosedur yang sebetulnya tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang kalau kita sudah melakukan digitalisasi dengan aplikasi yang saya ingin tekankan karena kebetulan saya tidak sekedar orang komputer saya juga orang yang punya pengalaman di bisnis yang berbasis pelayanan yang harus kita dahulukan adalah satu kemudahan kemudahan siapa? tentunya kemudahan pelanggan kalau kalian orang kesehatan kemudahan pasien jangan sampai orang sudah sakit apalagi penyakit yang kamu pelajari sakit gigi itu sakit yang paling tidak enak sakit gigi orang sakit jantung sekalian sesapas sakit gigi ini yang lain sehat tapi menyutnya di gigi itu Allah Rabbi jangan sampai orang tengah sakit gigi kamu sodorkan dengan formulir yang harus diisi macam-macam repot sama sekali tidak memilikan pemudahan kepada pasien tentunya tidak boleh mengurangi hakikat persyaratan prosedur disini fokuslah kepada pelayanan itu fokuslah kepada si pasien kemudahan pasien dan keselamatan si pasien atau pasien safety saya banyak nemukan beberapa prosedur yang ada dalam dunia kesehatan yang selalu menyebut istilah pasien safety pasien safety ini menjadi satu hal yang harus didahulukan atau dijadikan kepentingan utama pasien safety oke ya nah secara umum di pelayanan kesehatan mau di level manapun juga akan selalu ada tiga subsistem yaitu subsistem pelayanan pasien rawat dalam subsistem pasien gawat darurat dan subsistem pasien rawat inap bahkan di beberapa puskes mas juga menyediakan rawat inap beberapa bahkan klinik dokter pun saya lihat ada kebetulan dekat rumah saya ini ada dokter kebidanan dia juga punya rawat inap bahkan dia dia klinik 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 kecil tapi dia juga menyediakan rawat inap jadi penerimaan pasien rawat jalan yaitu pelayanan pada pasien yang tidak mendapat pelayanan rawat inap pasien gawat darurat pasien yang datang ke tempat penerimaan gawat darurat yang dibuka 24 jam ditolong terlebih dahulu baru setelah itu administrasi yang ketiga tadi adalah pasien rawat inap itu pasien yang perlu untuk mendapat layanan lanjutan ini artinya ada tiga kategori pasien yang tentunya berbeda cara prioritasnya berbeda mekanisme dan prosedur pelayanannya secara umum garis besar pelayanan itu dimulai dari pasien datang ke paskes sampai di tempat penerimaan pasien apakah tempat penerimaan pasien rawat jalan atau UGD kalau yang rawat jalan dia akan lanjut ke poliklinik kalau yang UGD dia masuk dulu UGD baru setelah itu diurus tempat peneriannya setelah itu baik yang rawat jalan maupun yang rawat darurat perlu atau tidak perlu rawat inap kalau tidak perlu artinya proses rawatan sudah selesai sampai di sana selanjutnya tinggal prosedur untuk pengambilan obat dan pembayaran setelah itu pulang tapi jika dibutuhkan rawatan lanjutan baik setelah gawat daruratnya selesai tapi masih perlu rawat inap atau yang rawat jalan tapi dianggap ada urgensi untuk rawat inap maka selanjutnya akan dilakukan rawat inap kembali lakukan pendaftaran untuk rawat inap karena yang sebelumnya mungkin dia mendaftar adalah untuk rawat jalan saya sendiri sebagai pasien sering menemukan seperti ini cuman saya sebagai orang komputer kadang-kadang bertanya kenapa saya tadi kan sudah daftar di rawat jalan bahwa keputusan dokter perlu rawat inap misalnya kenapa harus daftar lagi ini gawat darurat masuk langsung ke UGD langsung masuk ke UGD ditangani dulu di UGD ditanganin tapi tentunya sambil rawatan di UGD itu ketika itu juga sudah mulai ada ketika si pasien sudah diurus oleh petugas kesehatan biasanya keluarga disuruh di administrasi seperti tadi sampai selesai rawatan daruratnya katakanlah sampai kepada keputusan tetap harus dirawat rawat inap jadinya itu daftar lagi diurus lagi pendaftaran coba deh kalau tidak percaya pergi ke rumah sakit atau coba dampingin keluarga atau apa untuk berobat saya sebagai orang komputer ngerasa aneh kenapa harus sampai berkali-kali daftar bahkan seandainya dikonsulkan dari satu dokter ke dokter yang lain misalnya saya rutin berobat dengan dokter jantung satu ketika dokter yang biasa ngerawat saya bilang Pak kita konsul ke dokter ginjal ya minta pendapat dari dokter ginjal tentang hasil lem apa segala macam tapi untuk pindah dari ruangan poliklinik dokter jantung ke poliklinik dokter ginjal itu dokter lagi dan lain-lain ini ini apa flowchart ini menunjukkan alur pelayanan pasien yang umum terjadi nah tentunya kalau kita sudah berbasis komputer berbasis aplikasi ya seharusnya tidak perlu sampai berulang-ulang misi formulir tidak usah berulang-ulang daftar dan sebagainya dan coba pikirkan apa solusi yang baiknya dilakukan termasuk mengurangi antrian coba kamu ke rumah sakit umum SMH atau ke rumah sakit Hermina misalnya atau rumah sakit yang lain itu di tempat pendaftaran itu antriannya Allah Rabbih apalagi antriannya BPJS nomor antrian 171 itu yang dipanggil nomor 171 kita megang nomor 240 jauh masih pertanyaan saya kenapa harus masih ngantri apakah tidak bisa dibuat sebuah aplikasi mobile HP kita daftar dan ketika kita daftar kita tahu kira-kira kita akan dilayani jam berapa saya bisa bicara begitu karena saya ini rutin tiap bulan periksa kontrol ini kalau kita mau daftar di BPJS maka dokternya datang jam 5 sore kita daftar jam 1 antri kalau datang baru jam 3 atau jam 4 ya itu tadi nomor antrian yang dipanggil nomor antrian 170 kita megang nomornya 280 selama dan bisa jadi kita masuk ke dokter jam 8 malam padahal dengan jumlah pasien berapa banyak bisa diprediksi bahwa kalau rata-rata satu pasien berapa menit itu mestinya bisa dibuat sebuah aplikasi yang bisa menghitung kalau saya daftar jam sekian dapat nomor sekian dokter yang mulai praktek jam 5 kita dapat panggilan masuk jam berapa kalau kalau kalian dokter gigi rata-rata membuat orang sakit gigi berapa lama kecuali yang ada kasus khusus misalnya ada sampai bedah mulut bisa lama barangkak tapi kalau yang normal idealnya jadi kalau kalau nanti kamu itu buka praktek kamu bisa perkirakan jadi kalau kamu praktek mulai jam berapa jam 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 misalnya ya dokternya juga harus terpip jangan bikin aplikasi dokternya tidak terpip jadwal praktek jam 4 datang setengah enam jadi kalau prakteknya jangan dibilang buka jam 4 jam 4 mulai pasien pertama dipanggil sehingga nanti bisa ketahuan kalau saya ini dapat nomor urut berapa nomor urut 10 misalnya di pasien yang ke 10 jadi kalau satu pasien itu 20 menit ke 10 itu menit yang ke 200 menit yang ke 200 itu pasien 20 menit sudah cukup lama dokter gigi istirahatnya ini bisa diperkirakan kalau saya dapat antrenaman 10 praktek mulai jam 4 ini saya akan dipanggil masuk jam berapa dengan aplikasi itu bisa dibuat walaupun tidak pas banget bisa buat prediksi untuk membuat pasien tidak terlambah menunggu jadi kira-kira kalau nanti akan masuk jam 7 malam untuk apa dari jam lima sudah nunggu di tempat praktek nunggu panggilan masuk jadi kita tahu kemarin sudah kita belajar puskesmas kemudian ada untuk rumah sakit nah sekarang saya minta ketua kelas untuk membagi ini satu kelas isinya ada orang berapa 70 berapa 88 88 ada yang tidak masuk sesalah pokoknya total kalau memang total mahasiswa ada 88 tolong bagi menjadi empat kelompok bagi menjadi empat kelompok dimana empat kelompok itu kita bagi masing-masing dia terbagi menjadi ada yang untuk aplikasi di puskesmas ada yang aplikasi rumah sakit nah masing-masing aplikasi puskesmas dan aplikasi rumah sakit itu akan ada pasien BPJS akan ada pasien umum yang non-BPJS nah jadi yang empat kelompok tadi jadi ada kelompok puskesmas BPJS ada kelompok puskesmas non-BPJS kelompok yang ketiga adalah kelompok rumah sakit BPJS dan kelompok keempat adalah kelompok rumah sakit non-BPJS nah ya sekarang coba rancang prosedur coba rancang prosedur ya prosedur mungkin bisa dimulai dari sini jadi prosedur ini alur ini coba revisi coba revisi tuangkan ide bagaimana menurut kamu sebaiknya idealnya yang idealnya yang intinya memberikan kemudahan layanan kepada pasien tanpa mengorbankan prosedur medis coba susun alur pendaftaran pasien kalau puskesmas ya puskesmas kalau rumah sakit ya rumah sakit kemudian ada pasien BPJS ada pasien non-BPJS kelompok satu adalah puskesmas BPJS kelompok dua puskesmas non-BPJS kelompok tiga rumah sakit BPJS kelompok empat rumah sakit non-BPJS coba susun mekanisme prosedur tahapan-tahapan apapun itu yang menjelaskan cara pendaftaran pasien yang menurut kamu yang paling baik paling ideal yang tentunya menggunakan aplikasi sampai di sini ada yang bertanyakan faham saya maksud saya tidak mau nanti ditanya diam semua tidak ada yang bertanya tapi nanti nanya ini nanya itu kalau faham ya faham kalau sudah faham ya sudah jangan banyak tanya lagi tinggal ngejakannya jadi tugasnya itu adalah jelaskan dengan menggunakan aplikasi aplikasi tersebut itu yang mana yang ada di puskesmas atau yang ada di rumah sakit jadi tergantung kamu kelompok yang mana kelompok yang puskesmas atau kelompok yang rumah sakit jelaskan penggunaannya bagaimana tahapan penerimaan atau pendaftaran pasien tentunya ada perbedaan kalau pasien itu pasien BPJS tentunya tidak sama prosedurnya dengan pasien yang umum non BPJS tapi tapi untuk semua kelompok untuk semua kelompok nanti akan selalu ada pasien baru atau pasien lama yang berobat tadi tentunya akan ada di setiap kelompok akan ada dua skenario skenario pertama adalah kalau itu pasien baru bagaimana prosedurnya kalau dia pasien lama seserah pasien lamanya rawat jalan pasien lamanya masuk UGD atau pasien lamanya rawat inap mekanisme seperti apa tapi biasanya kan yang jelas sesuai dengan definisi tadi yang saya sampaikan di depan pasien rawat inap itu tidak ada tiba-tiba orang langsung masuk saya mau rawat inap kan tidak ada kan pasien rawat inap itu adalah pasien yang membutuhkan rawatan lanjutan artinya rawat inap itu keputusan setelah dia dilakukan rawat jalan di poliklinik atau dia lakukan rawatan darurat UGD mau lanjut rawat inap atau tidak tidak ada orang tiba-tiba datang dari rumah ke rumah sakit saya mau rawat inap tidak ada yang mau daftar begitu pasti dia masuknya itu lewat jalur rawat jalan atau masuk lewat jalur rawat UGD tapi seandainya dia membutuhkan rawatan lanjutan untuk rawat inap mekanismenya seperti apa kalau memang harus aplikasinya yang diperbaiki kita bisa sarankan aplikasinya saja yang di sempurnakan misalnya di rumah sakit orang pasien datang untuk rawat jalan untuk rawat jalan kalau dia pasien BPJS pakai aplikasi apa mekanismenya bagaimana setelah dilapet perawatan dari dokter di klinik di poliklinik rumah sakit dan ini rawat jalan tentunya bilang wah ini harus dirawat harus rawat inap nah bagaimana tentunya tentunya tidak perlu daftar ulang lagi tinggal bermain di aplikasinya siapa siapa petugas amigrasi pasien taunya dipindahkan ke kamar rawat inap seperti apa mekanisme sebaiknya jadi lebih kurang tugas ini meminta kamu untuk memikirkan mekanisme yang bagaimana yang optimal mekanisme yang bagaimana yang optimal yang dapat kamu sarankan tidak mesti harus sesuai dengan kenyataan karena saya yakin kenyataannya di lapangan tidak begitu masih banyak prosedur-prosedur yang terlalu kaku harapan saya walaupun yang tugas ini hanya sekitar khayalan kamu tapi kalau kamu jadi kepala kuskas mas kamu jadi kepala dinas mudah-mudahan pada suatu waktu nanti akan kamu implementasikan intinya berilah kemudahan kepada pasien kuncinya itu dengan tidak mengorbankan pasien safety sampai di sini bisa dipahami ada yang mau ditanyakan tidak berarti ini nanti pengerjaannya secara kombo ya tidak individu individu kalau ini kita kuliahnya offline mungkin saya bilang kerja kelompok kalau ini offline tapi karena ini online saya tidak mau kamu ngumpul hanya demi tugas ini terus gara-gara ngumpul terjadi ada yang derita covid nanti jadi pembagian kelompok tadi hanya untuk menentukan kamu masuk tugas yang mana tugas puskesmas atau rumah sakit BPJS atau non-BPJS jadi terserah ketua kelas baginya gimana apakah 88 itu berarti dibagi 4 nomor urut 1 sampai 22 berarti kelompok 1 terserah intinya kamu tahu bahwa kamu ngerjakan yang mana yang puskesmas BPJS puskesmas non-BPJS atau rumah sakit BPJS dan rumah sakit non-BPJS itu saja pembagian kelompok dikerjakan tetap ini oke ada lagi ada lagi yang mau ditanyakan semoga cukup jelas jadi asumsi saya kita sudah belajar tentang aplikasi-aplikasi di Yankes di pelayanan kesehatan baik puskesmas atau rumah sakit kamu sudah tahu ada aplikasi A, B, C, D dan seterusnya sekarang saya meminta kamu untuk mengevaluasi prosedur pendaftaran pasien jadi tujuan tugas ini adalah kita mencoba mencari bisnis proses yang terbaik untuk prosedur pendaftaran pasien yang tentunya dengan mengoptimalkan aplikasi yang tentunya mengoptimalkan aplikasi jadi silahkan kamu tuangkan ide kamu jadi kalau ide itu mesti harus yang sudah real dilakukan di lapangan tapi kalau memang yang di lapangan ada menurut kamu baik silahkan intinya tugasnya mengevaluasi prosedur bisnis proses pendaftaran pasien tempatnya rumah sakit atau pusat emas pasiennya BPJS atau non-BPJS bedanya apa tentunya kalau BPJS membayar negara kalau yang non-BPJS tentunya akan ada proses konsekuensi membayar nanti pasiennya prosedurnya bagaimana supaya pendaftarannya itu menjaminkan pembayarannya jangan sampai gara-gara pendaftarannya tidak benar maka nanti tidak bisa ditagih baik tidak bisa nagih BPJS atau tidak bisa nagih orangnya cukup jelas ya anggap saja ini praktikum anggap ini praktikum itu dulu kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi cukup maaf Pak ini di luar konteks tugas sebenarnya untuk jadwal UAS TIK itu sudah tahu belum Pak atau belum 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 tahu saya biasanya di FK gimana ada kebiasaan sendiri di FK kalau kami di Fasilkom setiap dosen menghitung pokoknya pertemuan ke-16 itu UAS jadi kalau sudah 15 kali pertemuan kuliah berarti minggu depannya itu UAS tapi yang jelas kalender akademik itu mengatakan minggu UAS itu adalah minggu pertama sampai minggu kedua Desember itu kalender akademik artinya universitas tetapi ada fakultas yang menserentahkan artinya diurus oleh fakultas dikelola jadwal ujiannya hari ini hari ini hari ini dibuat jadwal ujian sendiri misalnya ada yang begitu tapi kalau di Fasilkom kami terbiasa UAS itu dibebaskan kepada dosen sendiri diatur jadwalnya biasanya mengikuti jadwal kuliah supaya enggak tabrakan dengan dengan yang yang lain biasanya jadi untuk sementara itu kecuali nanti misalnya dari kedokteran memang menentukan bahwa UAS harus di tanggal sekian sudah anti-time jadi kalau untuk sementara saya sih bilang pada pertemuan ke-16 di hari dan jam yang sama dengan kuliah hitung ini kita kuliah ke-12 ini minggu ke-12 oke ada lagi yang lain ini izin tanya lagi itu tugasnya evaluasi aplikasi yang sudah ada atau kita kembangin sendiri aplikasinya berbasiskan yang sudah ada kita pelajari seperti yang kemarin kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya misalnya di ada namanya PICAR itu kan untuk BPJS nah prosedur di PICAR itu bagaimana tapi saya tidak mengharuskan kamu mengikuti seperti disitu saya lebih ingin menggali pemahaman kamu menurut pendapat kamu yang bagus seperti apa intinya begini saya sudah ngajar bahwa di ilmu komputer kita ada namanya ilmu basis data oke database banyak kemudahan kalau kita menggunakan basis data yang saya selalu jadikan contoh misalnya tidak perlu mengisi formulir berulang-ulang kenapa kita sudah ada kok tinggal dipanggil saja yang urgent waktu pertama kali kita mengisi tidak perlu redundansi misalnya ganti alamat ya sudah ketika kita ganti alamat harusnya kalau ini yang benar nih kalau kita ganti alamat di aplikasi puskesmas itu harusnya juga nyambung ke BPDS yang ada di pusat maupun di rumah sakit misalnya misalnya karena database itu bisa dibuat begitu orang mau daftar selama ini datang ke kontak padahal kita belajar ada aplikasi komputer aplikasi komputer ada yang mobile pakai HP ada mobile tapi bukan HP misalnya dari internet dari komputer dari desktop tapi tetap mobile dengan kata lain tidak usah sampai ke loket baru mau mengisi formulir pendaftaran misalnya karena ada aplikasi kita udah mengenal ada namanya aplikasi-aplikasi pelayanan ada namanya sistem informasi manajemen 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 kesehatan tentunya tadi kuliah hari ini saya buka bahwa tempat pendaftaran pasien merupakan pintu gerbang pelayanan pelayanan itu tempat awal munculnya persepsi tentang kualitas layanan maka kalau ingin membenahi pelayanan kesehatan mari kita awali dengan membenahi pelayanan di tempat pendaftaran bahasa gampangnya begitu nah menurut pendapat kamu bagaimana sebaik prosedur pendaftaran pasien tolong buatkan prosedurnya kalau memang kamu bisa nyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan silahkan kalau pun tidak silahkan kembangkan imajinasi kamu pemikiran kamu menurut kamu sebaiknya pendaftaran pasien itu bagaimana yang sebagus-bagusnya seideal mungkin kata-kata ideal tadi adalah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan tanpa mengurangi tanpa mengurangi mekanisme medis yang dipersyaratkan jadi jangan demi melayani pasien rumah sakit berubah jadi kayak mall jadi tempat entertainment bukan itu bukan demi menyenangkan hati pasien terus jadi ada musik ada apa enggak kira-kira bagaimana yang sebaiknya jelas makanya ini saya minta tugasnya individu jadi silahkan kamu masing-masing orang punya ide apa kebua-keluar bagaimana sebaik tinggal cara kamu menyampaikannya terserah mungkin narasi ada yang pakai diagram ada yang pakai flowchart ada yang pakai apa terserah intinya kamu nunjukkan pasien datang daftar bagaimana sebaiknya dia daftar supaya pasien itu senang pasien itu bahagia pasien itu dapat layanan maksimal tidak menyulitkan pasien mulai dari dia datang sampai dan selesai pelayanan dia pelayanan dia itu kalau dia lawat jalan berarti tuntas rawat jalannya kalau dia harus rawat inap bagaimana kalau dia rawat UGD bagaimana seterusnya ada lagi yang lain bisa dipahami ya tugas itu apa tugas itu saya minta ide pemikiran kamu mungkin itu ide masih ide yang ada di awang-awang karena siapalah kamu tapi siapalah kamu itu yang mungkin satu waktu nanti kamu jadi kepala rumah sakit suatu waktu kamu jadi kepala dinas kesehatan suatu waktu nanti kamu jadi kepala puskesmas barangkali nah ketika itulah saya berharap ide kamu dipakai nanti sekarang kita ngomong akademisnya saja teoritisnya oke lah kita gak langsung berharap gara-gara ide kamu terus rumah sakit jadi berubah terus kepala jadi berubah cara layanannya enggak muluk-muluk saya oke itu dulu ya mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih atas perhatiannya kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih